Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Bapak Ibu dan adik-adik yang saya hormati Alhamdulillah kita telah masuk ke pertengahan bulan Ramadan Semoga Allah selalu memimping kita semua Untuk selalu meningkatkan kualitas puasa kita Dan membuat kita tetap bersabar dalam menjalankan ibadah puasa Bapak Ibu dan adik-adik sekalian Dalam salah satu ayat Al-Quran yang sering kita dengar Allah berfirman Wahai orang yang beriman Ditetapkan atas kalian puasa Sebagaimana ditetapkan atas orang-orang sebelum kamu Fungsinya apa? Secara umum ditetapkan agar kalian bertakwa Kemudian dalam salah satu hadis terkenal Allah memasang semacam pamflet yang digantung di atas aras Disitu tertulis Sesungguhnya rahmatku, sesungguhnya kasihnya Allah itu Mengalahkan atau mendominasi atau menguasai Murkaku kata Allah Bapak Ibu sekalian Puasa mengajarkan kepada kita Tentang satu ibadah yang Boleh jadi tidak ada padanannya dibanding dengan ibadah yang lainnya Puasa mengajarkan betul-betul Cara kita berinteraksi dengan Allah setulus mungkin Tanpa melibatkan perseksian dari orang yang lain Kita tahu bahwa Ibadah-ibadah selain puasa itu Selalu melibatkan pandangan atau perseksian orang lain Hampir semuanya Sholat, zakat, dan sebagainya Tetapi puasa tidak sama sekali Puasa betul-betul ibadah yang Eksklusif antara kita dengan Allah Misalkan saya masuk kamar ke belakang Lalu saya minum Atau makan Maka Tidak ada yang tahu selain saya dan Allah Jadi puasa betul-betul mengajarkan satu ketulusan Satu kejujuran Bagaimana kita menghamba kepada Allah Nah Tadi dikatakan bahwa Puasa itu Tujuannya La'allakum tatakun Terjemahannya biasanya Karena la'allakum tatakun Semoga kalian bertakwa Tetapi para ulamak tafsir mengatakan Bahwa kata la'allakum Jika dinisbahkan kepada Allah Maknanya litahkik Jadi pasti Maka la'allakum tatakun Niscaya kamu menjadi bertakwa Oke Mari kita perhatikan Ada dua Perbandingan yang sangat Bagus sekali untuk kita pelajari Pertama fakta bahwa Allah Menetapkan atas dirinya Sifat kasih sayang Kata barabbukum Ala nafsir rahmah Allah mewajibkan Allah menetapkan atas dirinya sendiri Kasih sayang Pada saat yang sama Dengan bahasa yang Akar katanya sama Allah mengatakan kepada kita Ya ayuhalazina amanu Kutiba'alikumus siyam Dengan syukat majhul Jadi dengan Menyembunyikan failnya Jadi seolah-olah Pertama Allah Mewajibkan atas dirinya rahmat Lalu Allah Mewajibkan atas kita Diwajibkan atas kita Untuk berpuasa Jadi ada dua kewajiban Kewajiban Allah atas dirinya Memberikan rahmat kepada semesta Dan kewajiban kita Kewajiban ditetapkan kepada kita Untuk berpuasa Jadi seolah-olah disitu Allah membuat Dua kewajiban Satu untuk dirinya Satu untuk Kita sebagai mahluknya Dan berbeda Pada yang pertama tadi Allah menetapkan secara Langsung ya Menyebut Subjeknya Allah sendiri sebagai subjek Dan Allah sendiri sebagai objeknya Sementara pada kasus kedua Pada ayat puasa Allah menyembunyikan dirinya Sebagai subjek Jadi digunakan kata Diwajibkan Kutiba Bukan kataba Itu salah satu bentuk Kasih sayang Allah kepada kita Baik kita tahu Bahwa rahmat Allah itu Menghampar kepada seluruh alam semesta Tidak pilih kasih Semua dapat rahmat Allah Tetapi Apakah sama Rahmat yang akan diterima oleh Kita sebagai So'im Sebagai orang yang berpuasa Atau sebagai Atau Kita sebagai bagian dari Keluarga semesta Ternyata tidak Bapak ibu dan adik-adik sekalian Pada ayat yang lain Allah berfirman Rahmatku Itu meliputi Segala sesuatu Semua Kena terpa Kasih sayang Tuhan Cuman lanjutannya Aku akan tetapkan Aku putuskan Aku limpahkan Kepada orang-orang yang bertakwa Jangan lupa Tadi puasa Endingnya adalah Sementara rahmat Allah Yang tanpa syarat ini Dihubungkan dengan Artinya Betapapun kita yakini Kasih sayang Allah itu Menghampar kepada semua Kena semuanya Tetapi ada Rahmat khusus yang berbeda Yang Allah limpahkan Kepada orang yang Berpuasa Jadi Andaikan kita puasa Secara benar Lalu menjadi pribadi yang bertakwa Maka janji Allah tadi Rahmat yang berbeda Yang spesifik Yang mutlak Tapi spesifik Ini insya Allah akan kita dapatkan Bapak ibu semuanya Menarik kita perhatikan bahwa Tadi saya katakan Ibadah selain puasa itu Melibatkan persaksian semua orang Tetapi puasa tidak Jadi puasa adalah Satu-satunya ibadah Yang murni kita kerjakan Hanya untuk Allah Ada ibadah yang disitu Melibatkan betul-betul Aktivitas manusia Misalnya zakat Zakat itu murni untuk manusia Ada sholat Itu separuh Kata Nabi dalam hadisnya Separuh sholat itu untuk Allah Separuh lagi untuk manusia Dengan bahasa Al-Fatihah itu Tetapi puasa sepenuhnya Untuk Allah Oke Puasa yang sepenuhnya Untuk Allah Ternyata Allah beri keringanan Jadi kita mungkin Membayangkan Kalau sesuatu itu Secara eksklusif Untuk Allah Maka Kita kerjakan Secara maksimal mungkin Tapi ternyata tidak Ternyata Allah memberikan keringanan Dalam puasa yang Eksklusif untuk Allah Allah memberikan Ruhsah Orang yang musafir Orang yang sakit Perempuan yang menstruasi Dan selain lain Dengan perbedaan Varian dalam fikih Itu mereka boleh Tidak puasa Dan mengganti di tempat lain Jadi ada Beragam pandangan Tapi intinya adalah Bahwa Puasa sebagai ibadah eksklusif ini Ternyata Mengandung rahmat di dalamnya Jangan lupa juga Bahwa Segala hal yang kita temui Dalam semesta ini Adalah Rahmat Kita tahu bahwa Al-Quran Diturunkan itu Sebagai mawazoh Dan seterusnya Dalam ayat Al-Quran itu Al-Quran juga adalah Rahmat Kita tahu juga bahwa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Disebut sebagai Rahmat Dalam satu-satu ayat Yang sangat terkenal sekali Kami tidak mengutus Muhammad Kecuali sebagai Kasih bagi semesta Dalam sabdanya Nabi mengatakan Aku adalah Kasih dari Allah Muhdatun Yang dihadiahkan Untuk kalian semua Jadi Al-Quran adalah Rahmat Wujud kasih sayang Allah Kemudian Nabi adalah Wujud kasih sayang Allah Dan seterusnya Dalam kondisi yang Serba enak Yang kita alami Misalnya Sebelum Sebelum pandemi Kita merasakan Keenikmatan dalam hidup Itu juga ada Rahmat Kul bifadlillahi wa biarrohmatihi Fabizalika falyafrahu Dengan fadol Allah Dengan karuna Allah Dengan rahmat Allah Maka kalian bersyukurah Berbahagialah Demikian juga Dalam kondisi ketika Kita mengalami pacakli Mengalami kesulitan Atau sekarang ya Mengalami pandemi Yang panjang ini Itu juga Allah Mengumpamakan Dalam ayat yang lain Bagaimana dulu Orang mengalami Kondisi panas ya Yang lama Mimba di maqona itu Lalu Allah mengatakan Wahyan syuruh rahmatahu Allah menebarkan rahmatnya Bahkan dalam kondisi yang Kita persepsi sebagai kesulitan Ternyata ada Rahmat Allah disitu Kemudian juga Dan lain-lain ya Kondisi iman Kita menganggap sebagai Muslim yang beriman ya Wa kana bil mu'mininah rahima Jadi Kondisi kita sebagai mu'min Mendekatkan kita kepada Rahmat Allah Atau ihsan ya Ihsan jika dipahami Sebagai puncak ibadah Inna rahmatullahi Qaribun minal muhsinin Dalam Al-Quran Sesungguhnya rahmat Allah itu Dekat kepada orang-orang Yang berbuat ihsan Jadi semua kategori-kategori Yang kita dapati dalam hidup ini Semua mengarah Atau selalu dihubungkan dengan Rahmat atau kasih sayang Allah Bahkan Dalam Kemaksiatan yang kita kerjakan Saat kita bermaksiat Allah mengiming-imingi kita Dengan rahmatnya Qul ya'ibadiyaladzina asrafu Ala anfusihim Lataknatumir rahmatillah Wahai hamba-hambaku Yang melampaui batas Terhadap dirinya Jangan putus asa Dari kasih sayang Allah Betapa tidak ya Dalam segalanya Dalam segalanya Kita di Di Diiming-imingi ya Di apa Dimotivasi Dengan kasih sayang Allah Yang tidak terbatas Dan yang lain-lainnya Maka Ini harusnya menjadi Satu prioritas kita Bahwa tadi Puasa itu mengantarkan kita Kepada Fungsi La'allakum Sementara rahmat Allah Yang tidak terbatas Sementara rahmat Allah yang tidak terbatas tadi Diperuntukkan untuk Hamba-hambanya yang Bertakwa ya Lillazina Yattakun Orang-orang yang bertakwa Maka ini akan Harusnya menjadi orientasi kita Dalam Membina Dalam mengembangkan Dalam Memperbaharui Ibadah puasa kita Jadi saya mengajak Terutama kepada diri saya Dan kepada bapak ibu Dan adik-adik semuanya Ya tentu Tentu adik-adik ini sangat berperan Kita Belajar Mendidik jiwa kita Dari Semudah mungkin Jadi mari kita mencoba Memperbaharui Meningkatkan kembali Kualitas puasa kita Sebagai bentuk Ketulusan Semurni mungkin Sebagai bentuk Aktualisasi Keikhlasan kita Sejernih mungkin Ikhlas itu ada kata Khusus Artinya kosong Maksudnya ikhlas itu Jangan sampai ada Sesuatu selain Allah Yang ikut mencampuri Motivasi kita Dalam berpuasa Sangat rugi sekali Sangat rugi sekali Karena ibadah lain Mungkin kita dapat Privilege Dari persaksian manusia Tapi puasa tidak Jadi kalau puasa pun Kita kotori Dengan mencari muka Kepada orang lain Itu kita sedus Sangat rugi Jadi puasa adalah ibadah Yang mengajari kita Untuk tulus Setulus mungkin Sejujur mungkin Dan Selebihnya adalah Puasa itu akan Menggiring kita Untuk menggapai Rahmat Allah Yang secara eksklusif Diperuntukkan untuk Hamba-hambanya yang Bertakwa Saya kira demikian Semoga Allah menganugerahi kita Kekuatan Kemampuan Dan kelurusan Dalam berfikir Dan beribadah Sehingga Kita bisa Menyelesaikan Ramadan Kita bisa Melewati bulan ini Dengan puasa yang Benar Dengan puasa yang baik Dan puasa yang Berkualitas Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teacher Lela Hai teman-teman Kita mau Belajar Membuat salat Salat itu Ada dua macam loh Ada salat buah Dan ada Sersayuran ya Nah selalu hari ini Kita mau bikin salat Apa ya teacher Lela Hari ini Kita mau buat Salat Tapi hari ini Kita menyiapkan Ada Buah Semangka Kemudian ada Pepaya Kemudian ada Buah Apa ini teacher Lela namanya Melun Kemudian ada Apa ini teacher Lela Apel Apel Dan yang terakhir ini Anggur Wah Lengkap ya teacher Lela Nah Biar tambah enak Kita pakai apa nih Wah Enak sekali Kita pakai Nutrijel Wah Sudah lengkap Nah Tapi teacher Lela Salat itu kan Ada sausnya ya Nah Apa saja sih bahannya Nih Ada Mayonnaise Kemudian Ada Susu kental Manis Yang putih Jangan yang coklat Kemudian Biar agak Manis Sedikit Saja kita Memberi Gula pasir Nah Nanti Terakhir Akan ditaburi Dengan Apa ini teacher Lela Keju Terus kejunya Apa ini teacher Lela Parut Parut Keju Oh Parut Keju Wah asik Nanti teacher Lela Akan parut Kejunya Dengan sangat Hati-hati Tapi Bagaimana Kalau Mayonnaise Nggak suka Susunya Ah kemanisan Boleh pakai apa ya Teacher Lela Boleh Kita pakai Yoghut Wah Alhamdulillah Tinggal pakai Yoghut aja ya Nanti kita Nah Ada yoghutnya ya Nanti kita Bikin juga ya Kita Teacher Lela Mulai potong Teacher Lela Bikin ini Ya Yuk Pertama-tama Kan Ini besar-besar ya Harus diapakan dulu ya Teacher Lela ya Kita potong-potong Yuk teacher Wah Berarti pakai pisau dong Bisa juga loh teacher Nggak pakai pisau Oh gitu Kita akan bentuk bulat-bulat ya Teman-teman Wah asik Pengen lihat jadinya Lihat teacher Teacher Lela ambil Buah senangkanya dulu ya Ya Bismillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Kita aduk Nah teman Kalau anggurnya Tidak bisa pakai alat ini Tapi kita cukup petik saja ya Dibuat Dibuang pangkainya Nah Dibuang pangkainya Seperti ini teman-teman Sekarang teacher Lela akan Membelah Apa ini? Apa Teman-teman Nanti boleh minta bantuan mama ya Atau Orang yang ada di rupa Hati-hati menggunakan pisau nya ya Oke teman-teman Sudah jadi deh Apa yang kita potong Lalu kita Ambil hati ini teman-teman Sama seperti tadi Wow Wow Asik Ini buah-buahannya Ternyata sudah selesai Teacher Lela sudah memotong semuanya Tinggal kita masukkan apa ini? Nutri gel Nutri gel Biar tambah enak ya Nah Kan tadi ini sudah dibuat ya teacher Sudah diaduk Terus Kita masukkan dulu jelinya Masukkan jelinya ya Tuh Setelah itu Masukkan juga nih Saosnya nih teacher Sebelum kejunya ya Nah Wow Segarnya Pasti ini Sudah enak Sehat lagi ya Lalu makan buah Buah itu banyak Mantamin juga bisa membuat badan kita jadi sehat Sekarang kita parut keju ya teman-teman Oke Kita parut kejunya Wow Teacher Lela Lihat marutnya Keren banget Sudah selesai Sudah cukup Alhamdulillah Sudah jadi Teacher Lela Salatnya Enak sekali Oke Kalau ini pakai yogurt teman-teman Kita parut lagi deh Sampai deh teman-teman Wow Teacher I pakai yogurt Teacher Lela pakai Pakai mayona Tapi sama-sama Salat Salat buah Buah Nah teman-teman Ini mudah bukan Bisa dicoba sendiri Nanti Ya minta bantuan sama mamanya sedikit ya Cuma buat potong-potong Ya dong teacher I Teacher Lela mau coba di rumah Oh iya Kamu teacher I resepnya Nah sama-sama Yuk kita pamit sama teman-teman Nah teacher I Nah teman-teman Teacher I Dan teacher Lela Bertamit dulu Insyaallah Lain kali Kita bertemu lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Daaah Datast Daaah Djaaah